Intro Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik dengan teradu Ketua dan Anggota KPU dan Ketua Pangwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya terkait dugaan kepemilikan ijasa palsu calon Bupati Sumba Barat Daya, Markus Dairotalu. Sidang ini digelar di Sekretariat Bawaslu NTT dengan agenda pemeriksaan teradu. Dugaan penggunaan ijasa palsu calon Bupati Petahana Sumba Barat Daya tersebut diadukan oleh Aliansi Rakyat Peduli Demokrasi Jujur dan Adil oleh penanggung jawab Amos Alexander Lafu ke Panwaslu Sumba Barat Daya atas dugaan kepemilikan ijasa palsu dan beberapa kejanggalan yang perlu ditelusuri oleh Panwaslu dan Ketua KPU SBD. Kita menemukan kejanggalan itu. Walaupun tadi KPU mengatakan bahwa ini kan sudah melewati proses yang panjang dia sudah pernah terpilih, ini kali kedua dia maju, sudah pasti seharusnya dia sudah lolos verifikasi. Kan itu kan anggapan. Lalu kenapa kita minta dibuktikan secara fisik ya? Nah ada yang sayang janggal yang tidak dipahami secara baik oleh teman-teman Panwasu Bukar 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 Bukar. Permintaan kita itu diminta secara fisik. Kalau yang sekitar mengklarifikasi ke sana, ya siapa saja secara formil ya surat menyurutkan bisa kan kita mainkan. Tapi secara fisik kita minta dia datang membawa ijasa aslinya. Kan tidak revolt sebenarnya terimintaan ini. Ini dugaan nih Panwasu ketigaan dari audiansi ini. Kusai Sidang, Ketua DKPP Teguh Prasetyo mengatakan, setelah penelusuran berkas dan mendengar keterangan daripada teradu, maka pihaknya akan menggelar pleno sebagai jawaban atas dugaan kepemilikan ijasa palsu tersebut. Atau barang bukti yang belum disampaikan waktu pengaduan Jadi ini menggali-gali fakta untuk meletakkan perkara ini ada pelanggaran etik atau tidak Kalau ada nanti peluk cangsinya apa itu di situ Sedangkan nanti keputusan maupun rapat itu ada di KPP Jakarta ya dengan tujuh komisioner di Jakarta itu Kita nanti dari sini kita presentasikan ini loh Aduh ini faktanya seperti ini, buktinya ini, alat buktinya ini seperti itu ya nanti kesimpulannya Sedang masih akan digelar untuk kedua kalinya pada minggu depan Karena pada sedang pertama pihak teradu tidak menunjukkan bukti ijasa aslinya Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Denny Fernandes, Teribrata TV Salam Teribrata Selamat menikmati